Seorang pria pengedar sabu yang bekerja sebagai pedagang jual beli emas di Bekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dari tangan pelaku yang juga resedivis ini berhasil diamankan satu paket sabu siap edar. Pria 37 tahun bernama M. Rusti, warga Kecamatan Wonomulyo, seorang pengedar sabu berhasil diringkus oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar di rumah seorang rekannya. Pelaku yang juga resedivis diamankan setelah membeli narkoba pada seorang bandar. Dari tangan pelaku berhasil ditemukan satu paket sabu seharga Rp300.000. Untuk mengelabuhi petugas, pelaku menyembunyikan paket sabu tersebut di sandal miliknya. Usai digeledah, pelaku kemudian digiring ke rumah bandar narkoba yang tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Di tempat ini, polisi harus mendobrak pintu rumah terduga bandar narkoba lantaran istrinya menolak membukakan pintu. Setiap sudut hingga ruangan dan kamar bahkan digeledah petugas dari Sat Narkoba Polres Polewali Mandar. Sayangnya, pelaku yang diduga mengetahui kedatangan polisi ini berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah. Menurut KBO Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar, pelaku Rusdi diketahui merupakan jaringan narkoba. Pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang jual beli emas bukan hanya pengedar narkoba, namun juga pengguna. Ia mengaku keuntungan jual narkoba digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Tadi kita bersama tim melakukan penangkapan di daerah Cirebon, Kecamatan Nolomuyo. Untuk PSKU, kedapatan membawa satu saset jenis sabu-sabu. Itu barang yang dipesanku diambil dari uki, lalu saat kita melaksanakan pegerakan, melarikan diri. Untuk di lokasi kita amankan ada satu saset sabu-sabu, lalu ada motor yang digunakan untuk mengantar sabu-sabu tersebut. Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut, pelaku diperiksa intensif oleh unit reserse narkoba Polres Polewali Mandar dan terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Husayir Zainal melaporkan.